Hai Sobat BP Hatta, pernahkah mendengar bahwa rumah nomor 13 adalah bangunan yang horor atau angker? Jika pernah, kemungkinan berapa persen, ungkapan itu adalah benar. Inilah kisahku, kisah masa kecil tinggal di rumah nomor 13 yang berhantu. Bagaimana kalau sepertiku? Awal mulanya aku melihat makhluk gaib saat usia 5 tahun. Malam itu, aku yang masih kecil dimarahi oleh ayah karena berkelahi dengan adik. Karena marah dan kesal, aku duduk di tangga arah ke lantai 2 sambil menangis. Beberapa saat kemudian, ada sesosok di belakangku yang akan turun dari tangga. Aku menoleh ke arah belakang. Saat itu, ku kira sosok itu adalah ibuku. Beberapa detik, aku menatap sosok yang ada di belakangku. Rambut panjang, das terputih lusuh agak coklat muda seperti terkena tanah. Dan yang membuatku terkejut adalah, kaki dari sosok itu tidak menapak tangga. Sontak, aku menoleh saat suara ibuku memanggil. Ternyata ibuku berada di dapur. Beliau memanggil karena masakan sudah matang dan memintaku untuk makan. Lantas, siapa yang di belakangku? Saat melihat ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Dahulu aku tidak mengerti, jika sosok itu adalah hantu yang kerap disebut kuntilanak. Itulah awal mula aku melihat sosok gaib dan mulai banyak teror menghantui di rumah nomor 13. Pengalaman mengerikan yang kedua di rumah nomor 13 adalah saat usia 6 tahun. Aku terbangun dari tidur tengah malam karena ingin buang air kecil. Aku sekeluarga tidur di lantai 2 karena lantai bawah untuk ruang tamu, dapur, dan kamar mandi saja. Saat itu, ku kira ibuku sedang mencuci baju karena terdengar suara orang mencuci. Gesekan antara baju dengan sikat cucian itu terdengar nyaring. Aku tidak menengok ke arah ibuku tidur karena memang aku masih mengantuk. Aku langsung turun lewat tangga untuk ke kamar mandi. Setelah sampai di depan pintu kamar mandi, aku sangat terkejut karena tak ada siapapun di dalam kamar mandi. Hanya ada bekas busa sabun di lantai dan air dalam bak mandi bergerak seakan baru saja dipakai. Aku merinding seketika. Segera aku buang air kecil karena takut dimarahi ibu jika mengompol lagi. Setelah itu, aku kembali ke atas untuk tidur. Benar saja, ibu, ayah, kedua kakak dan adik ada di kamar terlalap. Berarti, siapa yang mencuci pakaian? Pengalaman mengerikan yang ketiga di rumah nomor 13 yang tidak akan pernah aku lupakan adalah Saat aku kelas 2 SD. Malam itu, aku merasakan demam karena tak enak badan. Aku menggigil dan mengigau. Saat itu, ibuku menemani dan menjagaku hingga terlelap. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun. Ibuku terlihat tidur lelap karena lelah mengasuh aku dan ketiga saudaraku. Saat itu, aku melihat sosok seperti yang kulihat waktu umur 5 tahun. Ya, sosok kuntilanak itu berada di sampingku, melayang. Aku sangat ketakutan hingga tubuhku tak bisa bergerak. Baru kali ini, aku merasakan yang orang Jawa bilang tindihan atau kondisi di mana tubuh tidak bisa bergerak meski sudah terjaga dari tidur. Orang-orang bilang itu hanya sleeping paralyzed yang bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Namun, yang kurasakan sangat berbeda. Ketakutan itu terasa nyata. Sosok kuntilanak yang sangat menakutkan, meski wajahnya tertutup rambut yang panjang. Tetap saja, diriku setengah mati ketakutan. Hampir dua menit aku tak bisa bergerak. Hingga akhirnya aku berdoa dalam hati karena ingat yang ayah bilang untuk tidak takut terhadap makhluk gaib bentuk apapun. Seketika makhluk itu tertawa melengking dan menghilang saat menembus dinding rumah. Aku akhirnya bisa bergerak. Tangis pun tak bisa ku tahan hingga membuat ibu terbangun. Kenapa nak? Badan masih sakit ya? Sini minum dulu. Ucap ibuku yang langsung panik dan mengambil botol minum karena aku terlihat pucat dan masih demam. Malam itu, aku tidak berani bercerita kepada siapapun soal pengalaman yang mengerikan itu. Namun hal itu menghantu iku sampai kini. Aku sangat trauma dengan wujud makhluk gaib itu. Sangat takut. Meski hanya lihat di televisi pun tak berani. Setelah dewasa, aku baru tahu sejarah rumah nomor 13 ini. Dahulu sebelum ibu dan ayahku membeli tanah kosong ini, tanah ini bekas pemandian umum yang memiliki mata air. Konon, disini memang ada penunggu yaitu kuntilanak, wewe gombel, dan genderuo. Setelah dibangun rumah nomor 13 ini, banyak orang yang bilang sering melihat sosok genderuo di depan rumah. Tepatnya di bawah pohon kresen saat tengah malam. Beberapa tetangga juga mengatakan pernah melihat sosok kuntilanak di atas rumah duduk di sana. Hih, menakutkan bukan? Bahkan saat aku masih SD, pernah ayah dan ibuku melihat jarik dan popok besar dijemur di jemuran pakaian depan rumah waktu malam hari. Saat hendak dilihat, jarik dan juga popok besar itu menghilang. Orang tuaku mengira itu milik wewe gombel. Oke, Sobat BP Hatta, demikian pengalaman terseram aku di rumah nomor 13 yang sampai saat ini menjadi tempat tinggalku. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.